Pemirsa sebuah video memperlihatkan pasukan Rusia yang lari tunggang-langgang mencari tempat perlindungan. Mereka ketakutan terkena serangan pasukan Ukraina. Video itu diunggah oleh Anton Greschenko yang merupakan penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina di saluran telegramnya pada Jumat 12 Mei 2023. Video tampaknya menunjukkan tentara Rusia dengan tergesa-gesa mundur ke tempat aman setelah diserang dari atas dekat kota utama Bakhmud. Rekaman video menunjukkan pasukan Rusia melarikan diri dari garis depan di sekitar kota timur setelah kewalahan oleh Brigade Serangan Ketiga Ukraina. Terlihat, para pasukan Rusia itu mencoba bersembunyi di hutan atau di bawah pohon-pohon yang dapat menyembunyikan diri mereka dari serangan pasukan Ukraina. Hal ini diduga pertama kali oleh antek dekat Kremlin, yaitu Yevgeny Prigolsin, Kepala Tentara Bayaran Wagner. Saat itu, dia mengecam kinerja angkatan bersenjata Rusia dan terutama komandan mereka dalam pertempuran yang telah berkecamuk selama bergulan-bulan. Kemudian, pada rekaman lainnya, drone menunjukkan tank berguling melalui pepohonan sambil menembakkan senapan mesin ketika tentara Rusia terlihat berputar dan berlari. Tentara Ukraina kemudian terlihat maju melalui pepohonan dengan kecam mengambil setiap orang yang tersesat yang telah memilih untuk mempertahankan posisi mereka. Tentara Rusia lainnya terlihat kehabisan kendaraan angkut militer dan mereka melarikan diri melalui pepohonan lain. Salah satu bagian dari rekaman menunjukkan artileri Ukraina yang mendarat di dekat pengangkut personel. Salah satu dari empat kendaraan Rusia berbasis di lapangan terbuka. Sementara itu, rekaman orang pertama dari seorang tentara Ukraina menunjukkan baku tembak di lapangan. Pasukan Kiev terlihat melepaskan tembakan saat mereka bergerak melalui selokan ketika pasukan Putin berbalik arah dan berlari ke arah yang berlawanan. Ukraina mengklaim bahwa mereka memperoleh kekuatan di sekitar kota yang diperbutkan dengan sengit setelah berbulan-bulan kemajuan Rusia secara bertahap. Namun, hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah korban jiwa dalam pertempuran tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!